Itu jalur sudah terpecah, 60% ke Jawa Tengah, 40% ke arah Bandung, arah Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah itu sudah terpecah, pintu buah Cerebon, Tegal, dan sebagainya. Tapi pada saat arus balik, itu semuanya nanti akan bermuara di Jakarta. Itulah sebabnya kami dari pihak Polda Petrodaya, khususnya Jawa Terlalu Lintas, perlu melakukan langkah-langkah rekesan lintas dan imbauan kepada masyarakat agar perjalanan arus balik dari masyarakat ini tidak terlambat. Yang kami lakukan adalah saat ini mengelola kemacetan. Kemacetan akibat kepadatan dan peningkatan volume arus lintas tidak mungkin bisa dihindarkan. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana mengelola kemacetan tersebut sehingga kemudian bisa memberikan kepastian kepada masyarakat rekesan lintas kemudian kita bisa kelola sehingga tidak menimbulkan frustasi dan tidak menimbulkan komplain dari masyarakat serta belajar dari kejadian-kejadian pada saat arus mudik, wanita harus mudik kembali. Sesuai dengan perkiraan dari Menteri Perhubungan dan kata-kata yang ada, kita perkirakan puncak arus balik itu nanti akan ada pada tanggal 8 Mei atau pelaksanaan hari Minggu. Dengan kemungkinan yang terbanyak adalah 269.444 kendaraan yang akan masuk ke Jakarta, 174.000-nya daerah timur. Pada hari ini diperkirakan itu akan ada 10.000 kendaraan per jam yang akan masuk ke Jakarta. Nah 10.000 kendaraan itulah yang harus kita kelola agar tidak menimbulkan kemacetan yang terlalu panjang. Di kilometer 70-47 arah ke Jakarta, dari arah timur ke barat, sudah dilakukan kontraplu. Mulai tadi sore pukul 15.35. Artinya, bangkitan daerah timur di Jokarta sudah mulai ada peningkatan sehingga kemudian diperlukan dan adanya keperiksaan realitas kontraplu. Walaupun one-way belum diperlukan. Tetapi, sesuai jadwal, next, sesuai jadwal, besok pukul 14.00, itu akan dilaksanakan kalau pasang one-way arus balik dari gerbang kol dari kangkung sampai ke kilometer 47.00. Besok pukul 14.00. Sehingga, oleh sebab itu, kami juga mulai harus berjaga-jaga di setiap titik ini untuk menampung arus yang nanti akan datang dari arah timur. Kalau besok one-way dari Kali Kangkung sampai ke kilometer 47, maka yang ke arah timur nanti akan dikeluarkan di perbankol keraun barat. Keluar semua. Untuk menampung yang dari arah timur one-way. Tapi kalau kemudian itu juga masih banyak one-way diteruskan dari Halim, maka yang dari arah tol kota nanti akan kami keluarkan di Cawang. Di Cawang akan kita tutup, semua akan kita keluarkan, dia bisa ke arah Timur Riu atau dia ke arah Ibu Rali. Ngeset, berubah dengan penutupan Cawang, maka seluruh itu tol yang menuju ke arah Cikampek akan kita tutup, karena arus akan menerima one-way dari arah Semarang sampai dengan masuk ke Jakarta. Ya, next. Oleh sebab itu, sebelumnya yang telah saya sampaikan, kami harus melakukan reka salata di Halim pada saat one-way harus balik. Kenapa? Karena gerbang tol Halim ini jumlahnya hanya 13 gerbang. Sangat terbatas untuk menerima, menampung, derasnya arus yang nanti akan dari jalur A dan jalur B yang masuk ke Jakarta. Oleh sebab itu, nanti di Halim, kita akan ketika lasan akan one-way yang terakhir tanggal 6, 7, dan 8 Mei besok, maka apabila dasar one-way sampai Halim, di Birmanto Halim, nanti yang jalur yang berlawanan arah, yang one-way, ini akan masuk di kilometer 3.500, dan kita akan bagi dua. Bagi dua arahnya, supaya yang dari arah timur melalui jalur biasa juga bisa lewat, yang dari one-waynya yang habis belakangan, jalur A, itu juga tetap bisa masuk. Jadi, takutnya di sini akan susah untuk terjadi perpotongan. Sehingga kita akan bagi dua untuk masuk ke gerbang tol halim. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kami akan membuat untuk mengurangi, ini bisa jalan. Untuk mengurangi bukan di Gerbang tol halim, maka kami telah melakukan survei dan berdasarkan dengan sapa tas tempat dan jasa marga untuk pintu-pintu keluar itu kemudian bisa dijadikan pintu masuk ke arah Cikampe, itu kemudian bisa dijadikan pintu keluar. Contoh, dari Bekasi Barat yang menuju ke arah Cikampe kan kita tutup. Tapi orang yang seberang, yang melawan yang sebelah kanan, jalur sebelah kanan, itu kalau dia mau keluar dari Bekasi Barat, dia tidak perlu ke halim dulu, tidak perlu keluar Jakarta. Dia bisa langsung keluar melalui jalur exit. Yang keluar exit menjadi entrance. ke arah Cikampe, itu tidak perlu takut kalau mau keluar ke arah Bekasi, Cikampe, dan sebagainya. dia tidak usah memaksa ke kiri dulu keluar, dia dari kanan pun bisa langsung keluar melalui jalur-jalur yang tadinya untuk exit. Nanti, next, di jalur-jalur itu kita akan, balik lagi, di jalur-jalur itu kita akan tempatkan rambu-rambu petunjuk. Rambu petunjuk. Sekarang rambunya sih menghadap ke sana. Jadi kalau jalan, tapi pada saat one way, harus balik, nanti rambunya akan akan kelihatan. Ketika dia bisa keluar Bekasi Barat, Bekasi Imun, dan sebagainya. Ya, ini yang yang kedua. Maaf, ya, apabila nanti terbang kolhalim itu kepadatannya cukup tinggi, maka kita akan buka-tutup di Cikunir. Buka-tutup di Cikunir. Jadi, yang dari Cikunir, ini semua kita yang ke arah Halim, ini semua kita belokkan ke arah Jor. Jadi bagi yang mau masuk Jakarta, nanti dia bisa pasang minggu, dapat mau hati, dan sebagainya. Ini untuk kita lakukan untuk mengurangi, sekali lagi mengurangi beban gerbang kol Halim yang memang gerbang kolnya hanya 13 dan jumlahnya sangat terbatas. Ya, kita akan buka-tutup di bawah. Coba di gede ini dia. Nah, di gambarnya. Next. Jadi, misalnya, untuk warga yang berada di sekitaran Cimangge, Cinerik, Pak Mawaki, Jakarta Selatan, atau di arah Kramatjati, Makasar, di arah-di arah Selatan, silakan ambil Cikunir. Cikunir, Jor, nanti bisa keluar. Termasuk yang rumahnya BSD, Bintaro, dan sebagainya, itu, Alam Sutra, dan sebagainya, itu sebaiknya menggunakan tol Jor ini. Ini, ini, di rumah Pak Halim. Dari sini sebaiknya sudah pecah. Demikian juga yang rumahnya daerah Jakarta Utara. Yang Priuk, Waraka, Cepaka Putih, segala macamnya, di luar baru. Ini bisa ambil yang ke arah Cilinjing, nanti dari Cilinjing masuk ke tol Priuk. Nah, dari tol Priuk ini dia bisa turun ke arah Cepaka Putih, rumah Mahuna, seterusnya, atau turun ke arah Ancol, Puluit, Kemayoran, dan seterusnya, sampai ke sini. Jadi, menghindari di gerbang tol Halim. Ya, ini yang kita imbau kepada masyarakat untuk yang masuk ke Jakarta tidak memaksakan diri semuanya keluar di Halim, tetapi kita maksimalkan untuk menggunakan gerbang tol Cikunir. Baik Cikunir yang alah Jor, Penuhina, maupun Jor yang arah Cilinjing. Bagi warga Bekasi, Bekasi Mbak, Kau Paten, dan Bekasi Kota, Cikaram, Rambun, Cibitung, yang akan di Jakarta, sebaiknya jangan menggunakan tol Jakarta Cikampe, karena nanti akan menambah beban dan terjebak kemacetan. Gunakan saja jalur arteri, ya, kalau misalnya dia dari wilayah Bekasi Kau Paten bisa pakai arteri Pantura, nanti bisa lewat Kalimalang tembus ke Jakarta Timur atau lewat Harapan Indah atau dari Kalimalang naik Beca Hayu nanti bisa tembus tol Priuk atau turun ke bawah kehali. Jadi, betul-betul jalur yang Jakarta Cikampe ini digunakan untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Namanya, para trafik lokal Bekasi, Jakarta, dan sebagainya, sebaiknya pergi pulang tidak menggunakan tol Jakarta Cikampe, tapi menggunakan jalan RTV. Next. Next. Nah, ini yang sesaat ini sudah terpasang, yang tadi kami jelaskan. Jadi, nanti jalurnya yang biasa dipakai untuk masuk ke Jakarta Cikampe itu bisa digunakan untuk jalur keluar. Jadi, buat teman-teman yang akan keluar ke rumahnya misalnya Pondok Gede dan sebagainya, tidak usah keluar Kalim. Keluarnya Bekasi Barat, keluarnya Bekasi Timur. Jadi, tidak usah memaksakan keluar di Kalim. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.